Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan DHB Semoga teman-teman diberi kesehatan Bisa beraktifitas dengan baik Untuk sore kali ini Kita akan update Perkembangan Kreasi sirih gading cantik kita Ini tumbuh makin Seger Makin cantik enak dipandang Apalagi selesai Dimandikan seperti ini Untuk cara buatnya Sudah di upload di video sebelumnya Yuk kita lihat lagi caranya Sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami DHB Untuk kesempatan kali ini Kita akan memanfaatkan Tanaman sirih gading yang sudah banyak Dan merambat kemana-mana Ini akan kita Bentuk Menyerupai pohon Jadi nanti Akan seperti Pohon beringin Tapi dalam bentuk mini Ini sudah kita siapkan Untuk tali Dan juga ini Kita gunakan Kayu atau bambu Kemudian kita Lakukan seperti ini Kita talikan dulu Untuk bagian atasnya ini Ini nanti kita gunakan Untuk mengikat Daripada Batang sirih gading Yang menjuntai ke bawah Seperti ini Panjangnya Seperti ini Nanti teman-teman bisa Praktikan Bila mana ingin Mengikuti Atau mempraktikan Cara ini Seperti ini Kemudian untuk Sirih gadingnya ini Kita potong akar-akarnya dulu Untuk akar-akar yang Di atas Akar gantung yang di atas Ini sekaligus Mengurangi penguapan Akar-akarnya Untuk bagian atasnya Dipotong Sisakan Yang bagian Bawahnya Jadi akar Cuma di bagian bawah Untuk yang Daunnya juga Daun tengah ke bawah Ini kita Potong juga Seperti ini Teman-teman Daripada Tidak beraturan Kita berkreasi Seperti ini Kemudian kita Jadikan satu Dan Dikat dengan Tali Seperti ini Biar lebih Rapi lagi Gunakan tali Tali Rafia Seperti ini Atau tali lain Untuk mengikat Ini biar rapi Kemudian untuk Kayu atau Bambunya Kita ikat dulu Dengan tali Sebelum diikatkan Dengan Batang tanaman Seperti ini Ini biar tidak Melorot ke bawah Selanjutnya Yang bawah ini Juga kita ikat Selain rapi Juga ini Bisa jadi Semacam ajir Untuk daun bawah Ini kita buang Untuk yang bagian atas ini Tinggal kita Bentuk sesuai Dengan kreasi kita Memanfaatkan Tadi tali Yang sudah kita pasang Di awal Mungkin tiap orang Bisa berbeda Untuk membuat Bentuk atasnya ini Nah ini Kemudian Sudah kita siapkan Untuk media tanam Yang kita isi separuh Yang sudah kita taruh Di dalam pot Kemudian Tancapkan Ajirnya ini Ke dalam media Setelah itu Akar-akarnya ini Sama batang ini Kita masukkan Semua Sambil kita rapikan Sebelum kita kasih Media tanam lagi Kita isi dengan media tanam lagi Sampai menutup Bagian Akar dan batang Yang kita masukkan Ke dalam pot ini Ini kita tambah lagi Biar Pas Seperti ini Teman-teman Boleh ikuti Bila mana Berkenan Kreasi Membuat Cirih gading Berbeda Mirip Seperti Topiari Seperti itu Ini selesai Tinggal kita siram Yang satu Yang sebelahnya ini Sudah kita buat Sebelumnya Jadi biar tidak Layu Otomatis tanaman baru pindah Layu Kita spray Dengan air Seperti ini Jadi Untuk stresnya Tidak terlalu berat Untuk penaruhan Letakkan di tempat Yang teduh Dulu Seselama Beberapa hari Sampai kondisi Benar-benar Segar Bila mana Perlu Boleh disungkup Untuk mengurangi Penguapan Dan Tanaman Lebih cepat Segarnya Kita siram Sampai basah Karena butuh air Yang cukup Seperti ini Lebih cantik Dan menarik Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh